Sampai jumpa di video selanjutnya 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 YouTube dan podcast channel saya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sebelumnya memang sunyi juga Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Jalan jalan jauh sikit Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dan ada juga makanan-makanan yang disediakan jadi pada suatu tahun ini memang biasa perayaan dijalankan seperti biasa dengan pegawai-pegawai yang bangsa China dan ada satu rakan saya ini dia berada di main building dan beliau sedang menyediakan gula-gula di dalam pinggan, tak silap saya untuk dibawa ke belakang untuk perayaan jadi beliau ini selalunya kalau nak daripada main building ini kalau nak pergi ke belakang ini jalan, kalau jalan luar dia memang jauh sikit jadi rakan saya ini dia bercadang untuk melintas padang yang berada di tengah-tengah polis kainan unit ini pada waktu itu malam saya rasa dalam pukul 7 lebih kot 7 lebih ke 8 lebih gitu lah jadi beliau pun berjalan lah beliau memasuki padang yang berada di tengah-tengah polis kainan ini dan melintas dan daripada jauh dia sedang berjalan dia sedang berjalan, melintas dan dia berada di tak silap saya, di pertengahan lah pertengahan feel ni lah kan jadi kita pernah nampak daripada jauh kita nampak macam dia eh, kenapa dia macam pasal dia pinggang geluk-gulah kan satu pinggang geluk-gulah ni jadi dia macam campak-campak geluk-gulah tu dekat sekeliling dia sedang dia berjalan tapi dia berjalan dengan pantas jadi dia nampak lah dia campak-campak geluk-gulah campak-campak geluk-gulah sampai lah dia keluar daripada padang tu jadi kita pun rasa pelik lah kan tapi kita tak kita tak 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 tanya dia apa-apalah dulu sehinggalah bila dia sudah habis semua keramaian tu dia pulang ke main building dia pulang ke main building ni jadi kita pun tanya dia tanya dia kenapa kau macam kau jalan tu kau campak-campak geluk-gulah kita nampak ada perjalan kau campak-campak geluk-gulah mula-mula jalan okey je kan lepas tu kau jalan dengan pantas kau campak-geluk-gulah kenapa? di situlah dia bilang ini cerita dia dia kata sedang dia berjalan tu dekat padang tu lah dia terdengar macam dia terdengar dan rasa macam ada budak-budak dekat sekeliling dia macam nakkan geluk-gulah dekat pinggan dekat atas tangan dia tu itu yang buat dia dia betul-betul takut dia terperanjar dia takut dan dia cuba apa ni cuba untuk kasi macam budak-budak ni lah kan kasi pasal budak-budak ni mungkin nak gula-gula kan jadi dia kasi lah gula-gula macam-macam pak-geluk-gula tu dekat sekeliling dia dan dia berjalan dengan pantas dia kata memang rasa sangat dia kasi dia dia rasa dan dia dengar macam budak-budak ketawa-ketawa keliling dia itu yang buat dia takut dia campak-campak geluk-gula lepas tu dia jalan jangan dengan pantas lah pergi ke belakang dan itulah yang kita tahu bahawasanya polis KNI ini memang ada jugalah kan berhantu jugalah dan itulah cerita beliau pada malam itu yang terjadi di bulan hantu dan itulah dua cerita daripada saya untuk anda pada malam ini dan kepada anda yang suka keluar malam duduk rumah bulan hantu ni masih lagi dan saya harap anda terhibur dan mari lah bersama saya minggu 8 di The Midnight Man with Jane Zander selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati